Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Miftahul Channel oke di depan saya ini ada sebuah TV yang bermerek Toshiba dengan keadaan datang di tempat saya sangat memprihatinkan dengan kondisi mainboardnya sudah seperti ini bekas di blower ataupun bekas diganti chipsetnya tetapi setelah saya cek untuk chipsetnya ini sudah short untuk model yang saya kerjakan ini yaitu dengan tipe 40 PS 200 Toshiba 42 PS 200 semua setelah saya cek kerusakannya yaitu ada di inventor dan mainboardnya juga rusak nah disini untuk inventernya sudah saya modifikasi menggunakan 32 miliknya 32 in yaitu 32 LS atau CS yang berada di untuk unitnya LG 32 in dengan out yang biasa kalau normalnya yaitu 180 atau 170 volt dan yang saya perlukan disini yaitu untuk tegangan black light yang 40 in ini yaitu kisaran 75 volt jadi ini sedikit saya modifikasi karena takutnya untuk lightnya ini voltasnya terlalu tinggi jadi untuk 32 in ini saya modifikasi sehingga bisa mengeluarkan dengan kebutuhan yaitu 75 volt dan yang untuk inventernya ini bawaan dari 40 in yaitu 40 PS 200 penggantinya 32 CS tapi untuk outnya jenis seperti ini outnya sangat tinggi sekali yaitu 170 atau 180 volt untuk inventernya ini sudah saya modifikasi dan sudah menyala tipinya tapi untuk mainboardnya ini sudah saya siapkan yaitu menggunakan 32 in jadi teman-teman disini perbedaan antara 40 in sama 32 in disini perbedaannya yang pasti untuk LVDS nya pasti berbeda yang saya menggunakan yaitu 32 PS 200 sedangkan yang disini menggunakan panel Full HD disini 40 PS 200 sama tipe PS nya hanya perbedaan socket Full HD dan socket HD dan disini mari kita upgrade yang 32 in yang 32 in ini kita jadikan menjadi 40 in ataupun bisa juga 60 in bahkan sampai di atasnya tergantung kemauan kita ini masih banyak tahap-tahapan yang perlu kita lakukan jadi simak terus di video ini nanti bisa mungkin kawan-kawan mungkin bisa dilakukan nanti setelah menonton video ini jadi ada beberapa tahapan yang perlu lakukan yaitu yang pertama yang wajib kita ganti yaitu LVDS masukkan ke sini karena ini hanya HD tapi disini ada pilihannya yaitu Full HD HD ada optionnya untuk soketnya jadi tidak perlu khawatir untuk jenis-jenis mainboard ini oke kita langsung melakukan perpindahan terlebih dahulu yaitu soketnya kita ambil dari soket yang lama saja nanti kita pindahkan di sini dan untuk video-video saya sebelumnya sudah pernah saya buatkan tutorialnya untuk mengupgrade TV ataupun mainboard yang dari mulai kecil sampai ke ukuran besar ataupun sebaliknya yang besar sampai yang terkecil mungkin teman-teman bisa lihat di bawah video bisa di scroll ke bawah untuk pergantian mainboard ini darurat karena kalau pesen mainboard jenis-jenis seperti ini agak lama masih sebetulnya jadi saya mempunyai 32 in saya mau manfaatkan menjadi 40 in oke simak terus tahap-tahapnya sebelum kita memindah soket full HD disini teman-teman untuk model ini tidak perlu merubah untuk VCC atau soket dari power supply karena untuk jenis PS ini hanya satu satu tipe jadi tidak perlu modifikasi asal untuk soket ini bawaan dari 40 in jadi disini tinggal kita pasang tanpa harus merubah hanya merubah pada inventernya karena ini saya memakai inventor bukan bawaannya jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk tipe ini sangat mudah sekali oke mari kita coba dulu agar teman-teman tahu untuk menyalakan blacklight karena ini belum dipasang kita abaikan dulu untuk soket HD dan Full HD kita tes dulu untuk backlight disini untuk backlight sudah menyala ini blacklight sudah menyala jadi pastikan untuk ini tidak perlu kita geser dari tegangan karena tegangannya sama pin-pinnya juga sama hanya kita memindah posisi BL-ON sama dimmer untuk inventernya karena jika masih aslinya tidak perlu dirubah sebetulnya karena saya memakai pengganti jadi perlu dirubah hanya beberapa pin saja yang dirubah dibulak-balik ini backlightnya kita matikan saja dulu tahap pertama kita melakukan yaitu untuk melepas soket yang Full HD rencana kita pindahkan ke yang 32 in untuk melepasnya kita perlu gunakan alat pendukung yaitu blower untuk memudahkan kita gunakan fluk untuk memudahkan melepas soket kita blower dari posisi dari bawah agar untuk soketnya tidak rusak jadi kita blower dari bawah selamat 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 menikmati selamat menikmati tunggu dingin baru kita pasang ke 32in kita bersihkan dulu untuk yang 32in jadi untuk tipe ini tidak perlu modifikasi casingnya cukup kita modifikasi dari AD ke full AD saja tombol-tombolnya semua sama soket-soket RCA nya HDMI, VGA dan lain-lain untuk pemasangan ini gunakan solder biasa tanpa menggunakan blower terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke setelah kita bersihkan baru kita mulai pasang soket yang kita lepas tadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih setelah kita kunci baru kita solder kembali untuk pin-pinnya dengan tujuan supaya tidak lari atau goyang gunakan fluk untuk memudahkan kita melakukan penyeloderan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke untuk memastikan solder kita surat atau tidaknya kita bersihkan dulu soketnya dan pastikan untuk pin-pinnya tidak ada yang surat tape This is Naruto baru kita lempar avan dan pastikan untuk pin-pinnya tidak ada yang surat kita dalam melakukan pengetesan untuk saudaranya sudah aman tidak ada yang short tahap pertama sudah kita lakukan selanjutnya kita melakukan tahap kedua yang perlu teman-teman ketahui kita rokokan oke yang perlu mungkin banyak teman-teman kawan-kawan yang belum tahu disini ada option yang hanya bukan hanya soket saja yang perlu kita ganti mungkin bisa diperhatikan pada-pada mainboard yang lainnya untuk soket full HD sudah kita ganti dan selanjutnya disini ada resistor nah di resistor sini jika mainboard HD hanya resistor ini saja karena ini 8 bit disini hanya beberapa resistor saja yang diisi tetapi yang untuk 40 in karena ini bawaan 40 in disini perlu diisi resistor mungkin nilainya ini kalau tidak salah 10 ohm atau 100 ohm jadi ini kita perlu isi yang disini karena ini masih posisinya masih HD dan soketnya sudah kita ganti tinggal kita ganti tinggal kita pindahkan resistor beberapa bagi disini untuk menjadikan full HD bisa diurut dari jalurnya disini disini larinya ke HD dan disini langsung ke full HD jadi yang ini perlu kita isi jika tidak isi otomatis STP data yang untuk full HD tidak akan masuk ke soket ini jadi perlu diperhatikan jika teman-teman mengganti mainboard atau mengupgrade mainboard yang awalnya 32 kita jadikan 40 atau 40 ke atas harus kita melepas pendingin dulu karena dibawah pendingin ini segera itu ada beberapa jam yang disini selamat menikmati selamat menikmati dan untuk pendinginnya sudah terlepas oke disini kawan-kawan perlu diperhatikan antara kedua mainboard ini ini yang saya masuk tadi ada resistor resistor disini ada isinya untuk 40 in 40 in lari ke soket full HD sedangkan yang HD HD disini masih kosong hanya ini saja yang ada isinya karena ini untuk HD sedangkan kita mau gunakan yaitu full HD jadi resistor ini perlu kita isi isi dengan cabutan atau bawaan tip ini kita pindahkan mana yang lebih baik atau mana yang lebih cepat jadi untuk mainboard ini nanti bisa dua tipe yang kita gunakan yaitu HD dan full HD bisa untuk mengetes mengetes TV untuk mengetes panel jadi tinggal kita pindah soket oke selanjutnya kita pindah resistornya untuk option ya mungkin kurang lebih ada 10 resistor yang perlu kita pindah jadi kita pindahkan terus mengetes selamat mengetahui kini selamat mengetahui selamat menikmati selamat menikmati kita pasang dan kita tes apakah hasilnya sudah menyala TV-nya selamat menikmati oke kita nyalakan televisinya apakah hasilnya oke backlight sudah on pertanda TV sudah bisa menyala oke TV ini kondisinya sudah menyala tapi blank disini yang perlu teman-teman juga ketahui kenapa TV bisa jadi blank setelah kita ganti soket dan isi resistor data full HD nanti kita jelaskan maka dari itu kita harus mengganti yaitu softwarenya karena ini yang saya gunakan tadi menggunakan 32 in otomatis untuk settingan panelnya ini masih menggunakan data HD dan bagaimana cara untuk membuat TV jadi full HD yaitu kita dengan cara upgrade atau isi data yaitu menggunakan data yang full HD dengan seri yang sama dan jangan lupa untuk panelnya menggunakan data karena untuk versi ini banyak sekali versinya yang menggunakan data Samsung dan data cimai karena ini menggunakan panel cimai jadi perlu kita gunakan data cimai dan kita langsung menuju ke komputer kita upgrade dulu kita gunakan data full HD karena saya menggunakan flash disk untuk upgrade nya ini perlu saya ini perlu saya format dulu dan proses format juga sudah selesai tinggal kita pindahkan data ke flash disk atau USB pastikan untuk USB nya ini kosong tidak ada isi sama sekali nah disini ada data untuk CMO ini cimai dan disini untuk Samsung nya oke proses pemindahan sudah selesai kita lepas dulu kita lepas dulu untuk flash disk nya dan kita gunakan untuk mengupgrade TV yang kita kerjakan oke matikan televisinya terlebih dahulu baru kita masukkan ke port USB selanjutnya kita nyalakan televisi nya oke tunggu sampai proses selesai jika proses selesai jika proses selesai nanti indikator akan jadi gedip-gedip selanjutnya akan kembali ke hijau nah ini menjadi oran indikator menjadi oran ini proses upgrade ini jadi oran jika proses selesai nanti indikator akan berubah menjadi hijau mungkin butuh waktu satu menitan untuk proses upgrade nya ini dan disini proses upgrade indikator akan menyala gedip-gedip seperti ini seperti itu proses upgrade data yang awalnya tadi HD kita jadikan full HD sambil merokok nah ini indikator sudah menjadi hijau tanda berakhirnya proses upgrade jadi kita matikan televisi dahulu dengan mencabut colokan listriknya teker atau pluk dan kita lihat hasilnya oke seperti yang saudara-saudara lihat proses upgrade sudah selesai dan tipe sudah menyala seperti ini teman-teman proses upgrade sudah selesai kita lakukan sharing karena ini datanya baru jadi minta di program ulang untuk melakukan pencarian siaran oke tapi disini teman-teman disini perhatikan disini gambarnya tampilannya klis nah disini teman-teman ini tahap keempat yang kita lakukan dari tahap pertama tadi kita lakukan yaitu proses penggantian dan soket dari HD ke Full HD tahap kedua kita mengisi resistor untuk option HD ke Full HD dan tahap ketiga kita ganti softwarenya dan tahap keempat karena ini datanya klis atau gambarnya klis jika kita tekan menu nanti akan bisa seperti ini nah klis seperti ini nah ini tampilannya klis yang seharusnya tampilannya putih nah ini seperti ini tampilannya oke kita cari option untuk LVDS mapnya oke teman-teman yang belum tahu disini ini letak pin LVDS map nah disini disini ada option resistor nah ini perlu kita jumper atau kita isi resistor dengan menggunakan nilai 10 ohm atau 1 kilo nah ini kita jumper saja nah ini disini kesini kita jumper oke 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 ini saya jumper seperti ini saja ini saya jumper saja untuk untuk option option LVDS mapnya nah ini saya jumper seperti ini ini untuk optionnya ada di pin disini nah ini saya jumper yang seharusnya kita isi resistor 10 ohm atau 100 ohm atau 1 kilo jadi saya cukup jumper saja dan kita tes kembali oke oke teman-teman setelah kita jumper tadi option LVDS mapnya tipe sudah tidak crash lagi dan tidak merah lagi karena untuk option LVDS mapnya tadi kita sudah jumper ke ground karena untuk mainboardnya jenisnya HD kita upgrade ke full HD jadi disini untuk teman-teman nanti jika teman-teman mau melakukan cara yang saya buatkan tutorialnya ini pertama yang kita perlu perhatikan yaitu model seriusnya agar memudahkan casing tidak merubah terus kedua kita pastikan soketnya kita harus mengganti karena ini banyak tahapan tahapan pertama yaitu kita mengganti soket LVDSnya yang dari HD ke full HD kita ambil yang bawaannya tadi tahapan yang kedua yaitu kita isi resistor disini resistornya yaitu ada 10 biji bernilai 10 ohm atau 100 ohm yang masuk ke data sini full HD dan tahap ketiga yaitu kita upgrade menjadi yang awalnya datanya 32 in maka dari itu kita coba tadi itu gawarnya blank karena untuk settingan panelnya masih bawaan HD 32 in dan jika teman-teman tidak bisa mengupgrade cukup untuk memindah IC SPI Flash ke yang bawaannya 40 tadi itu pindah ke 32 cukup simpel untuk melakukan cara-cara seperti ini oke mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari saya saya akhiri wabillahi taufiq wahli daya summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan jangan lupa kembalikan lagi untuk bandingin yang sempat kita lepas tadi karena kita melakukan pengisian resistor disini oke terima kasih terima kasih terima kasih